Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengaku PSSI berencana menggelar laga uji coba untuk Tim Nasional Indonesia pada Minggu 2 Juni 2024. Uji coba ini dilakukan sebagai persiapan akhir Tim Nasional Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan pertama itu tanggal 6 Juni, tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Sumarji. Saat ditanya negara mana yang berpotensi dijadikan lawan uji coba, Sumarji mengaku masih mencari negara mana yang bersedia menghadapi skuad Garuda. Lantas, mungkinkah Tim Nasional Indonesia mengundang Portugal pada 2 Juni 2024? Beredar kabar, PSSI berencana mengundang Portugal. Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan Tim Nasional Indonesia akan melakoni satu pertandingan kontra negara top dunia setidaknya satu tahun sekali. Apakah laga Tim Nasional Indonesia vs Portugal dapat digelar dalam waktu dekat? Jawabannya tentu tidak. Pada 2 Juni 2024, Portugal racikan Roberto Martinez dijamin tengah mempersiapkan skuadnya untuk mentas di Euro 2024 yang dimulai pada 14 Juni 2024. Tentu tak memungkinkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terbang ke Indonesia pada awal Juni dan bertolak ke Jerman beberapa hari berselang. Kondisi ini praktis membuat fisik Bruno Fernandes terkuras dan ujung-ujungnya membuat mereka tak tampil optimal di Euro 2024. Anggota EXCO PSSI Arya Sinulingga juga mengonfirmasi laga uji coba yang mempertemukan Tim Nasional Indonesia kontra tim kelas dunia tidak mungkin digelar tahun ini. Sebab, jadwal padat menaungi Tim Nasional Indonesia hingga akhir tahun ini terlebih jika skuad Asuhan Shin Taeyong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2012 run, zona Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2012.6 sudah di depan mata. Ada dua laga home yang menjadi penentu nasib Tim Nasional Indonesia untuk melaju ke round ketiga Piala Dunia 2026, zona Asia. Ada kabar menarik terkait tiga pemain naturalisasi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Martin Paez, Calvin Verdong, dan Jens Raven. Kabar tersebut dilontarkan ketum PSSI Erik Thohir. Kami sedang menunggu konfirmasi Martin Paez, hujar Erik Thohir. Untuk Calvin Verdong dan Jens Raven, kata Erik Thohir masih menunggu proses pengambilan sumpah menjadi WNI. Masih menunggu proses pengambilan sumpah, mudah-mudahan minggu ketiga Mei sudah kelar, kata Erik Thohir. Menurut Erik Thohir, apabila proses naturalisasi dan proses pemberkasan tersebut lancar, maka ketiga pemain naturalisasi itu dapat membela Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Inilah striker anyar timnas, Ole Romeni siap perkuat Indonesia di Piala Dunia 2026 sudah komunikasi ketua PSSI Erik Thohir. Penggemar sepak bola akan menyaksikan bintang baru timnas Indonesia, namanya Ole Romeni, striker anyar dari Belanda. Dalam wawancaranya, Ole Romeni mengungkapkan sudah menjalin komunikasi dengan ketua veredasi sepak bola Indonesia, yakni ketua PSSI Erik Thohir. Erik Thohir memintanya bergabung di timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2024. Ole Romeni menanggapinya dengan serius. Ole Romeni merasa ada ikatan batin dengan Indonesia. Ole Romeni lahir dan besar di Nimegan, Belanda. Nenek dan ibunya berasal dari Indonesia. Usianya baru 23 tahun, posisinya sebagai penyerang. Saat ini Ole Romeni tergabung dalam klub eredif si Ultrash Liga Belanda. Ole Romeni mempertimbangkan tawaran PSSI dan akan pindah ke warga ngaraan Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, akan memulai persiapan pada 27 Mei 2024 untuk lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani dua partai tersisa, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai tuan rumah untuk Timnas Irak dan Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Tim dengan julukan Squad Garuda itu bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, disusul meladeni perlawanan Filipina pada lima hari berselang. Sudah ada jadwalnya, akhir bulan ini Timnas Indonesia bakal berkumpul. Ini kan kalender FIFA, amanlah, ujar Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa Shin Taeyong bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Para pemain dalam negeri diminta sudah bergabung paling lama pada 27 Mei 2024 malam WIB. Sementara, para pemain naturalisasi atau abroad diharapkan dapat tiba di Jakarta pada keesokan harinya. Jadi, saya sudah diskusi dengan Coach Shin Taeyong, insya Allah nanti berkumpul di Jakarta secara keseluruhan pada 27 Mei 2024 malam WIB. Harapannya, pemain-pemain naturalisasi juga bisa berkumpul bersama-sama paling lambat pada 28 Mei 2024. Sehingga, waktu yang ada kami pakai untuk training camp demi mengakrabkan kembali dengan tujuan membangun kemistri karena ini penting sekali. Ungkap Sumarji. Banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda membuat PSSI menjadikan Belanda sebagai tujuan untuk mencari pemain keturunan Indonesia. Salah satu pemain yang bisa menjadi pertimbangan oleh Shin Taeyong adalah Julian Oerip. Gelandang serang berusia 17 tahun yang kini bermain untuk AZ Alkmar U17. Julian Oerip bisa menjadi pesaing bagi Marcelino Ferdinand karena bermain di posisi yang sama. Dengan umur yang masih berusia 17 tahun, Julian bisa mengisi kedalaman skuad di Timnas Indonesia kelompok umur. Diperkirakan, ia bersama Delano van der Heiden bisa mengisi skuad Timnas Indonesia U20. Julian Oerip yang merupakan pemain kelahiran 26 Oktober 2000-an itu bisa membela Timnas Indonesia karena punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, kakeknya pindah ke Belanda. Selain itu, nama Oerip juga berasal dari bahasa Jawa yang berarti hidup. Di musim ini, performa Julian Oerip bersama AZ Alkmar Uda Bambas telah menghidupkan lini serang tim. Buktinya, ia berhasil mencetak 11 gol dan 4 asis dalam 3 per 3 laga musim ini. Gelandang bertahan Kristal Palace asal Belanda, Jairo Ridewald, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk 2 agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama Tanah Air, Roni Pangemanan atau yang akrab di Sapa Bung Ropan. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal Youtube Bung Ropan, yang berjudul Jairo Ridewald, ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut Bung Ropan, ada 2 agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan ketum PSSI Eric Thohir. Jairo Ridewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Kristal Palace di Liga Primer Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Ropan. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim Nasional Merah Putih. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Ridewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat tim Nas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela tim Nas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia. Artinya bagi Jairo Ridewald ini dia akan bersama tim Indonesia ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra-piala dunia. Tutup Bung Ropan.